Dua pencuri diringkus polisi di Sijunjung, Sumatera Barat. Keduanya menggasak mesin air dan mesin penebang kayu. Aparat Bores Sijunjung membekuk dua pencuri di Nagari Padanglaweh saat asik bermain kartu. Ujang dan Nasrul sebelumnya menggasak mesin pumpa air, aki dan mesin penebang kayu milik tetangganya. Polisi kemudian menggiring mereka untuk menunjukkan barang bukti. Ujang adalah otak pencurian dan meminta Nasrul menjual barang curian. Yang masih ditamankan dari pelaku yaitu satu buah bonit mesin sinso pencuriannya, satu buah mesin pumpa air, satu buah palu boleh digunakan, dan juga satu buah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Kedua pencuri ini sudah lama menjadi incaran polisi, namun berkali-kali berhasil lolos. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Beni Roska TV One mengabarkan.